Sebuah mobil pikap beserta sopir dan penumpangnya jatuh ke jurang sedalam kurang lebih 10 meter di jalan penghubung Banjarbunteh dan Banjar Saren, Desa Kerta, Payangan, Gianyar, Bali, Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022. Hal tersebut akibat terjangan tanah longsor. Beruntung sopir, Inyoman Lunas dan istrinya, Kartika asal Banjarpilan, Desa Kerta berhasil selamat. Menurut warga setempat, Iwayan Murdiana, sebelum terjadinya peristiwa tanah longsor, kawasan tersebut sempat terjadi hujan lebat, Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022 dari pukul 16 sampai pukul 20 Wita. Kata dia, saat longsor, mobil tersebut dari arah Saren menuju ke Bunde. Di TKP, sopir sempat berhenti karena ban mobil terganjal tanah longsor. Saat membersihkan ban, longsor kembali terjadi dan menyapu mereka hingga jatuh ke jurang. Sopir dan istrinya selamat, tadi naik merangkak. Longsor terjadi dua kali, pertama sekitar jam 6 tadi, dan kedua sekitar jam 8 tadi juga, ujarnya. Pantauan Tribun Bali, jalan ini relatif berbahaya. Sebab di sisi timur terdapat tebing batu padas bercampur tanah liat dan sisi baratnya berupa jurang. Sebelum melakukan perbersihan jalan dari tanah longsor, tim BPBD Giyanyar, Polsek Payangan dan TNI, terlebih dahulu menunggu mobil derek dinas perhubungan Giyanyar. Terkait kondisi korban, AKP Wijaya mengatakan, keduanya dalam keadaan selamat. Sopir dan istrinya selamat, hanya sok saja. Sekarang sudah di rumah, tadi kami anjurkan ke dokter tapi yang bersangkutan tak mau, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!